Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemaen Intek Pipit, dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Kali ini, siang ini kita di Flora Fauna Fair 2020, berusaha tanaman hiat dan hewan eksotis. Lantai 2, mini antrium di Kediri, dokoplasa Kediri. Jadi kawan-kawan, kali ini kita akan mereview terkait apa ya. Di sini kan ada pameran tanaman kita review, mungkin ada tanaman-tanaman unik. Semoga nanti dari review ini kita bisa mendapat ilmunya dan barangkali ada hal-hal menarik yang lain bisa kita paham. Oke lanjut ke ini, namanya Beta Hybrid Flower.id. Ini adalah wawancara pertama kita, siang. Assalamualaikum Mbak, dengan siapa? Ya, Waalaikumsalam, dengan Ayu. Alamatnya? Untuk alamatnya Kediri, Macorotok. Oh, Kediri? Ya, Macorotok Kediri. Macorotok, iya, iya. Mbak, dari sini kira-kira Mbak ya, yang paling menarik dari tanaman panjeningan apa? Oh ya, jadi kita ini ada produk terbaru, untuk produknya ada aquarium tempel, jadi itu, ya, aquarium tempel. Jadi untuk aquarium tempel ini, dia produk import, terus dia itu, apa namanya, tempelnya pun juga mudah banget, jadi tinggal pakai kaku aja. Dan dia nggak rawan jatuh, karena lubangnya langsung dari aquariumnya. Oh, gitu, berarti nggak rawan jatuh. Kira-kira tanaman yang ada, atau bisa di, apa namanya, bisa ditaruh di sini apa aja, Mbak? Yang bisa di air, maksudnya. Oh ya, yang bisa di air nanti ada keladi. Keladi kan kalau ini kan kecil, berarti pakai keladi yang mini. Terus kemudian ada, apa namanya, sirih gading. Terus kemudian ada juga untuk, ini, apa, bulu ayam. Ya, jadi kita kolaborasikan antara tanaman dan fauna, kayak gitu, jadi flora fauna. Gitu. Iya. Jadi gini, guys, kalau kita bosun sama tanaman, kita ada hewannya juga flora fauna. Jadi ada dua kesinambungan, jadi ada estetikanya, ada keunikanya, ada penyegarnya, kayak gitu. Nah, kira-kira tanamannya, Mbak, ya, tanamannya yang, untuk ini yang paling eksotis, atau yang paling panjen dengan unggulkan di flora sini? Kita lebih mengunggulkan ke tanaman untuk, apa namanya, sirih gadingnya, sama, iya, sama bulu ayam. Ya, jadi kita lebih mengunggulkan di akwarium tempelnya, karena memang produk terbaru dan belum banyak yang punya, kayak gitu. Ini kira-kira alamannya, Mbak, sudah disebutkan, nanti mungkin ada kawan-kawan yang ingin tanya-tanya, ngobrol, atau konsultasi, keunikan-keunikannya, bisa. Oh, iya, siap. Untuk alamannya sendiri, Majoroto Kediri. Majoroto Kediri, iya. Nah, ini kita juga punya, ada hidrojel. Hidrojel, ini baru lagi. Saya baru tahu, ya. Jadi, kita pakai media tanamnya hidrojel. Nah, ini enaknya lagi, kita nggak perlu nyiramin bunga setiap hari. Oh, begitu. Iya, karena di sini sudah mengandung air banyak, dan bunganya pun, tanamannya pun juga tertentu. Jadi, nggak semua tanaman bisa pakai hidrojel. Kira-kira tanamannya bisa apa saja, Mbak? Tanaman yang bisa ini ada aglonema silver, terus kemudian ada aparatik teladi mini, terus aglonema lipstick juga bisa. Nah, sebenarnya ada juga untuk, apa sih, di jading, dan masih ada lagi banyak sebenarnya ada bambu hoki. Cuma kita bambu hoki-nya belum ada stoknya. Oh, tip-tipnya perawatan ini, kok ini unik sekali, kan? Perawatannya, kira-kira sulit apa, Mbak? Nah, untuk perawatannya mudah banget. Jadi, ketika dia udah mengempis, itu tinggal dilambahkan air aja. Udah cukup seperti itu aja. Terus, sesekali dikenakan sinar matahari. Sesekali aja, seminggu sekali boleh. Itu juga nggak butuh waktu yang lama. Ini termasuk tanaman outdoor atau indoor? Ini bisa indoor. Oh, bisa indoor. Iya, bisa indoor. Jadi, bisa ditaruh di meja TV, kayak gitu. Terus, kalau yang tadi, akuarium ini juga bisa ditaruh di outdoor atau indoor. Jadi, sesuai selera aja. Iya. Itu, kawan-kawan, terkait apa namanya, ini apa, akuarium yang ada tanamannya. Iya, kalau saya dengar. Terus, ada ikannya juga. Boleh dikasih kura-kura, boleh. Tapi, jangan buaya. Kebesaran. Terus, kemudian ini juga unik. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ini bisa dilihat kameramenya, biar ngerti. Dan nanti kalau ribet sekali, pengen instan, nanti bisa datang ke tokonya si mbak ini. Yang bisa kita tuliskan di bawahnya nanti, mbak ya. Oke. Oke, terima kasih. Itu dulu, mbak. Yang bisa kita... Itu dulu yang bisa kita sampaikan ini ya. Semoga bermanfaat. Kita beralih ke tempat yang lain. Terima kasih, mbak. Sama-sama. Lanjut, setelah tadi ke Betah, kita ke komunitas hidroponik kota Kediri. Jadi, ini apa namanya, lebih ke tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik, enggak usah ketika kita tidak mempunyai tanaman, kita tidak mempunyai lahan, bisa ditanam seperti ini. Nah, ayo kita ngobrol-ngobrol dengan Budenya, yang ahli dalam bidang ini. Assalamualaikum, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya mana, Budi? Alamat saya, jadi saya dari lingkungan Kereco, Kelurahan Jam Saren. Lingkungan Kereco, Kelurahan Jam Saren. Budi ini, ini hasilnya ya, Budi ya? Iya, hasilnya. Hasil dari hidroponik seperti ini. Kira-kira, Budi, ini saya wawancara sekaligus ngobrol, barangkali nanti ada info-info atau tips-tips dari Budi. Kira-kira menanam di hidroponik ini sulit apa, Budi? Enggak, enggak sulit, sama sekali. Terus kemudian bisa panen berapa bulan kalau seperti ini? Kalau tanaman sawi itu biasanya 30 hari sudah panen. 30 hari sudah panen ternyata, kawan-kawan. Terus kemudian perawatannya tidak sulit, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, kita cuma menyediakan modul seperti ini. Modul seperti ini, kawan-kawan. Budi, produksi ini di dalamnya? Di rumah apa? Di sini? Di rumahnya. Di rumahnya, ya? Ya, nanti kalau kesulitan bikin modul, datang ke rumahnya Budi. Nanti langsung dibikinkan, pesan juga bisa. Di, apa namanya, praktekkan di situ, langsung tanam-tanam-tanam juga bisa. Nah, terus ini kelebihannya kalau nanam di sini, Budi? Kelebihannya, ini tanpa menggunakan pesticida. Kalau di sawah kan ada hama sedikit-sedikit kita semprot, ya. Kalau ini enggak, kita cukup pakai nutrisi saja. Nutrisinya dimasukkan ke dalam air. Nutrisi abemik namanya. Oh, abemik. Ya, ya, ya. Ini, kalau se... Apa namanya ini, Budi? Satu modul. Satu modul ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo? Kalau sekali panen. Sekali panen. Kalau sudah besar itu... Se... Lima lubang, enam sampai lima lubang bisa sampai satu kilo. Satu, dua, tiga, empat, lima bisa satu kilo. Jadi tinggal mengalikan ini saja. Ya, tinggal mengalikan saja. Ya, 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 ya. Sangat unis sekali, mudah. B, nanti ya, seumpama ada orang yang tanya. Ya. Kalau misalkan mendampingi untuk tanaman hidroponik bisa atau enggak, Bu, enggak, gitu? Bisa. Soalnya kami di komunitas hidroponik Kota Kediri ada yang khusus untuk membuat modulnya. Ada nanti penyuluhannya. Kami juga di bawah naungan dinas ketahanan pangan Kota Kediri. Sangat lengkap sekali, ya, Ta. Ya. Anggota kami kurang lebih 204 peserta. Ya, ya, ya. Ya, meskipun di rumahnya tidak ada lahan yang luas, bisa menggunakan seperti ini, Bu, ya? Ya. Cukup di tepi-tepi pagar, ya. Di depan pagar-pagar rumah itu bisa. Ya, ya, ya. Tanaman kangkung sama bayam lebih singkat lagi. Lebih singkat lagi berapa hari? 15 hari itu sudah panen. Sudah panen? Ya. Berarti ini tidak menggunakan tanah? Enggak, ini menggunakan media air. Oh, iya. Media air, cuma berarti bijinya ditaruh sini, terus kemudian ditancapkan? Ya, ditaruh di sini. Ini namanya rock wool, ditaruh di sini. Kemudian kalau sudah pecah, baru dipanaskan ke sinar matahari. Kalau sudah ada daun sejati, dua, tiga, tiga, empat daun sejati, baru nanti dimasukkan di sini. Ini namanya net pot. Oh, iya. Dimasukkan di sini, lalu dimasukkan di sini, lalu dimasukkan ke dalam pot. Untuk di sini. Wah, sangat menarik sekali, teman-teman. Tinggal nanti airnya dicampur dengan nutrisi, itu saja. Itu tidak usah pesticida, pengurangi pesticida. Kalau misalnya daunnya lubang, itu kita cukup periksa saja. Biasanya kalau lubangnya dari pinggir ini dimakan belalang biasanya. Oh, betul. Kalau lubangnya di tengah-tengah biasanya ulat. Kita harus cari ulatnya gitu. Oh, gitu. Untuk memenuhi kebutuhan gizi, untuk menganam itu kita tidak sulit. Ada cara-caranya, yaitu cara mudah agar kita bisa menganam. Jadi, mari kita budayakan menganam, menutupkan nutrisi kita setiap hari dari hasil tangan kita sendiri. Oke, ini kita di-shouting dulu, kawannya. Bisa dilihat gambarnya. Oke, terima kasih, Budhe. Itu dulu kita beranjak ke yang lainnya. Semoga... Oh, iya. Nanti kalau ingin pesan di sini, kawan-kawan. Nomornya juga ada ini. Iya. Oke, semoga infonya bermanfaat, Budhe. Nah, iya. Monggo, Budhe. Iya, monggo. Lanjut, kita ke tempat yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Oke, lanjut. Kawan-kawan, kita ke Kokedama. Kokedama Kediri. Inovasi menanam bunga tanpa menggunakan pot. Jadinya, di sini, kalau yang lainnya itu menggunakan pot, ini tidak usah menggunakan pot. Mbaknya namanya siapa? Vita. Mbak Vita, iya. Alamatnya pun ini, Mbak? Alamatnya kan, Duluwe. Oh, Duluwe. Nah, jadi kawan-kawan, di sini, Mbak Vita ini menawarkan, jadi kan, menawarkan produk yang unik. Jadi, ukur unikanya adalah, kalau yang lainnya pakai pot, dia tahu pakai pot, ini juga tidak memakai pot. Ini pakai apa, Mbak? Ini pakai, dibalut sama Koko Fiber. Nah, Koko Fiber, terus kemudian? Di dalamnya ini ada media tanamnya, ada pupuk, ada sekam bakar, terus ada Koko Fiber, terus kemudian dibalut sama Koko Fiber. Oh, gitu. Jadi, menurut, Mbak. Benar sekali, guys. Jadi, ini apa namanya, Koko Fiber, dan yang diterangkan tadi saya nggak bisa ngulangi. Itu karena baru tahu, Mbak. Ini, gini, Mas, Kokedama itu kan artinya salah satu teknik menanam bunga dari Jepang, yang artinya itu adalah bola tanah. Jadi, Kokedama ini adalah salah satu teknik menanam di mana bunganya ini dibentuk seperti bola. Yang di dalamnya ini ada media tanam, kemudian dibalut Koko Fiber, dan kita diikat seperti tali. Ini kan di dalamnya ada tali, ada benang jahit, ya? Ya, lihat, ada benang jahit. Kemudian, kita balut seperti ini. Jadi, tujuannya untuk mempercantik tanaman seperti itu. Sudah mempermudah perawatan juga, Mbak? Ya, ini cara perawatannya cukup dimasukkan ke dalam air, setengah seperti ini. Kemudian, kalau udaranya sudah keluar, ini kemudian diangkat, terus kemudian dijiriskan seperti itu. Nah, kira-kira ini kuat sampai berapa bulan atau berapa tahun, Mbak, Koko Fiber ini? Jadi, kenapa kita menanamnya seperti ini? Kan tujuannya ini adalah untuk membuat tanamannya itu tumbuh menjadi kerdil, seperti itu. Jadi, kita menghambat. Kalau di Jepang kan lebih terkenal dengan tanaman yang dibuat kerdil, seperti itu kan? Bonsai, ya kan? Ini adalah salah satu teknik menanam dari Jepang, seperti itu. Oh, gitu. Kira-kira selain apa namanya, ini kan kaktus, Mbak, ya? Selain kaktus, kira-kira apalagi, Mbak? Jadi, selain kaktus itu, ada bunga gantung, terus kemudian bunga hias juga bisa untuk seperti ini. Terus bunga hias lainnya, yang penting tumbuhan yang memiliki akar serabut. Jadi, kenapa kok akar serabut? Karena kan kalau akarnya besar ini kan akan merusak tanaman ini. Dan pertumbuhannya kan nanti lebih cepat seperti itu. Jadi, tujuannya di sini kan untuk mengkerdilkan, gitu. Sangat unti sekali, saya juga baru tahu ini. Nanti kira-kira kalau pesan di rumah bisa, Mbak, ya? Iya, bisa. Nanti kalau ingin pesan, silakan hubungi. Tapi ini dilihat dulu. Iya, silakan. Ini selain kaktus yang ada di sini, kira-kira untuk tanaman buah jangka panjang ini bisa, nggak, Mbak? Kalau buah, belum pernah coba sih. Belum pernah coba. Berarti ini khusus untuk bunga saja. Oke. Tanaman hias maksudnya, kok bunga saja. Ini kaktus. Oke, Mbak, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Nanti barangkali ada yang ingin pesan atau ingin tanya-tanya, kita sertakan alamannya di bawahnya, Mbak, ya? Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Mbak, ya. Terima kasih, Mbak. Kita ke tempat angkrik. Angkrik TV Asri Garden dan sebagainya. Oke, kita akan wawancara di dalamnya. Saya juga belum begitu, apa namanya, belum begitu masalah angkrik. Mungkau kita nanti tanya-tanya ke Bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Tetap jaga, apa namanya, kebersihan biar terdengar dari COVID, ya. Nah, Bapak, nama ini pencinta, Pak? Ridwan Ansori. Nah, Bapak Ridwan Ansori ini spesialisnya anggre, Pak? Iya, khusus anggre. Khusus anggre. Kira-kira, Pak, gitu. Untuk di daerah Kediri ini, perawatan anggre, itu sulit, Pak, Pak? Enggak juga, enggak. Jadi, kalau anggre itu kan bisa di dataran rendah, DTR bisa, DTM pun juga bisa. Jadi, khusus untuk Kediri ini kan unik. Ada DTT-nya juga, ada gunungan juga, ada yang dataran rendah juga, kan. Cuma, mayoritas DTR. Nah, itu kalau untuk DTR, itu jenis-jenisnya yang bisa tumbuh baik, ya. Antara anggre dendrobium, palenopsis atau anggre bulan, kemudian vanda pun juga bagus. Grama juga bisa tumbuh bagus, gitu, untuk di Kediri. Nah, terus yang paling jeningan unggulkan di tanaman anggre, maksudnya produk paling unggulannya, Pak, jeningan? Saya di dendrobium khususnya, dendrobium baik itu dendrobium yang bulat, bunganya bulat, maupun bunganya melintir. Kalau bunganya melintir itu seperti ini, ya, ini kalau kita lihat, ini yang jenis melintir ini. Jadi, punya ciri khas, itu bisa ini, makhluk tabungannya bisa dia melintir, gitu. Jadi, ini yang dendrobium melintir, kebetulan saya enggak bawa yang mudah bunga. Cuma, ini jenis-jenisnya untuk yang bulat, ini masih bentuk kenok, ini. Ini namanya kalau di anggre, itu kenok, jadi bakal bunga, tapi belia bul mekar, ini yang jenis bulat. Jadi, kalau saya, paling banyak memang di dendrobium, karena paling cocok untuk dikembangkan di Kediri. Nah, itu keunggulannya, Pak, ya? Keunggulan dendrobium? Ya, iya, dendrobium itu relatif lebih gampang perawatannya, dibanding jenis yang lain, mungkin. Kalau saya, seperti itu. Jadi, kenapa saya mengumpulkan di anggre, dendrobium? Karena posisi saya di Jatarang Rencah juga, di Kediri, kan? Itu juga, cuacanya juga cocok, karena dia juga ketahuan panas. Bahkan, kena panas langsung juga bisa. Bisa, bisa, Pak. Bisa, kalau kita latih itu dari kecil, memang kita biasakan untuk kena panas langsung, dia otomatis akan kuat. Oh, lah, terus kemudian kira-kira, biasanya kan kita tanam, Pak, ya? Ya. Terus ke, apa namanya, permasalahan-permasalahan yang ada. Biasanya, oh, ini pastinya seperti ini, kenangannya seperti ini. Ya, oke. Yang ringan-ringan saja. Paling banyak itu untuk yang pemula, permasalahan yang terjadi adalah dianggapnya, Karena, nanam di, apa, anggrek ini sama dengan nanam bunga pada umumnya. Seperti nanam bunga agro, misalnya, yang pakai media, media, apa istilahnya, sekam, kemudian tanaman bunga yang lain, yang ininya tanah, itu mesti padat. Jadi, dia nanamnya, medianya pakai padat padat, beda. Kalau dianggap itu, akarnya butuh aerasi atau peredaran udara yang bagus. Jadi, kalau nanamnya, itu medianya nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, amanah busuk, jadinya. Amanah busuk. Kalau saya ini, pakainya, medianya, koko fiber. Koko fiber itu, yang dari sepet, tapi yang sudah diambil seratnya saja. Yang koko pitnya kita pisahkan untuk media tersendiri lain, untuk bunga lain. Buat cakokan biasanya. Ya, untuk bunga lain. Nah, koko fibernya itu untuk anggrek, itu cocok. Karena dia, aerasinya bagus, banyak rongga udaranya, sehingga akarnya itu gampang menyebar. Gitu, jadi, kalau yang permasalahan umum biasa dihadapi, yang untuk pemula ya itu. Dianggapnya sama, padahal kita ngeri media ke anggrek itu tidak terlalu banyak dulu. Kalau terlalu banyak, malah cepat busuk. Oh, gitu loh. Gitu loh, teman-teman ya. Nanti, kalau misalkan media anggrenya itu sekilas saja, maksudnya, kalau anggrenya masih kecil, atau medianya banyak, bisa malah membusukkan, pak ya? Iya, jadi kalau nanem itu kuncinya, pangkal ini, itu harus kelihatan oleh mata. Gak boleh tertutup media. Jadi, batangnya ini gak boleh tertutup media. Kalau tertutup media, kita siram, batangnya kena bacak, jadinya gampang busuk. Jadi, kita nanemnya ini. Ini pasti harus kelihatan mata ini. Nah, ini. Jadi, ininya terlalu banyak, karena ini kan tempat tunas untuk, baru untuk tumbuh gitu. Jadi, seperti itu. Ini yang kunci awal pertama. Oke. Ini sekilas dulu, kawan-kawan, terkait namanya anggren di pameran ini. Semoga ilmu yang baru kita peroleh tadi bermanfaat, dan bisa dipraktekan kalau kita mempunyai tanaman anggren. Terima kasih, pak, wawancaranya. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kawan-kawan, lanjut lagi. Kita ke lokasi lapak yang lain. Nah, ini ada keunikannya. Kalau biasanya anggren itu ditanam di, digantung seperti ini, ditempelkan di kokopit. Nah, ini. Ada lagi anggren yang ditanam di tanah. Yang punya ini, ibunya. Oh, gitu. Nah, bu. Panjeningan dalamnya berhenti? Blitar. Rumahnya Blitar. Blitar, jadi jauh-jauh dari Blitar, ke sini ikut pameran, ya, bu? Iya, benar. Alamannya, Blitarnya pasti bunci? Tusun Kepo Rejo, RT3 RW2, Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, kawan-kawan. Jadi, kalau ada yang pengen minat ke sana, monggo. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya, ya, tuh. Nah, ini ibunya, ini keunggulannya dari lapaknya ibu ini tanaman anggren. Tetapi, saya, kalau saya baru tahu ini. Anggren yang ditanam di tanah seperti ini. Bu, kalau betul atau kalau? Dan, weh. Seperti ini, ya. Anggren yang ditanam di tanah. Nah, ini keunggulannya apa, bu? Anggren yang ditanam di tanah itu? Paling mudah perawatannya. Paling mudah perawatannya. Iya, kan suka panas, kan tinggal ditancap. Yang penting setiap hari dicirami air. Bisa bunga dengan sendirinya tanpa dipukur. Tanpa dirulu, bisa bunga dengan sendirinya. Suka abenya air atau tidak? Kalau itu, suka air. Yang penting setiap hari disiram. Nanti, dia akan, apa ya, ini daunnya ini tidak sisut. Oh, saya. Iya. Tenggak lah, Bata Jawanya. Akarnya. Ini kan belum keluar akarnya karena belum lama tanamnya. Kira-kira warnanya cuma ada ini saja atau yang lainnya? Kalau untuk jenis yang ini ya, cuma seperti ini. Iya. Bagus. Biasanya ini banyak diminati orang. Karena kan perawatannya mudah, harganya juga terganggal. Harganya terganggal. Perawatannya mudah sekali ya. Ya, biasanya untuk pagar, dibikin pagar-pagar, terus berbunga bareng kan bagus. Oh, ini bunganya bisa tahan berapa hari atau berapa bulan? Kalau biasanya saya yang sudah-sudah itu kira-kira sampai satu bulanan. Sampai satu bulanan. Jadi, anggrek ini bisa buah atau bunga bertahan itu sampai satu bulan, kawan-kawan. Nah, kira-kira tipsnya kalau kita punya anggrek kayak gini, perawatannya. Apakah pakai pupuk atau beton, Bu? Kalau seperti ini, saya sih biasanya nggak dipupuk. Cuma saya tancap di tanah. Yang penting saya tiap hari saya siram. Terus itu kan butuh matahari yang benar-benar full. Malah panas itu? Iya. Itu yang panas? Iya. Itu sudah rajin bunga. Ya, mungkin kalau ingin ada sisa-sisa pupuk ditaburkan sedikit itu ya nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Oh, gitu. Iya. Nah, itu kawan-kawan. Jangan yang bisa ditanam di tanah, nggak usah perawatan ribet. Kalau saya kan nggak suka ribet. Ya, kayak gini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke ibunya langsung. Kita kasih nomor kontaknya nanti, kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Semoga, apa namanya, dagangannya lancar. Nah, itu dulu, kawan-kawan. Yang kita bisa sampaikan terkait anggrek yang bisa ditanam di tanah. Keunggulannya. Tidak usah pupuk. Tidak usah perawatan yang ribet. Dan bisa berbunga serempak. Oke, lanjut kita ke lapak-lapak yang lain. Lanjut kita akan mereview terkait keladi-keladian yang hari ini lagi super booming semuanya. Ya, ini di lapaknya Mbak Ana Mariam Florist. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Waalaikumsalam, Mas. Mbak, jadi hari ini kan lagi booming, Mbak, ya? Tanaman. Iya. Keladi-keladian. Kira-kira, Mbak, ya? Saya juga tidak begitu mengerti, malah tidak mengerti sama sekali nama-namanya. Oh, iya, iya. Barangkali, mau ditunjukkan nama-namanya, Mbak. Barangkali ada yang ingin atau belum tahu namanya, biar tahu. Kita tambah, kita edukasi biar kita ilmunya bermanfaat. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Mbaknya alamatnya temudih? Saya alamatnya di Ngadiluwe, Kak. Ngadiluwe? Oh, iya, iya. Ngadiluwe, barangkali lewat Ngadiluwe bisa mampir ke rumahnya Mbak Ana. Ini nanti kita kasihkan nomor teleponnya. Iya. Bisa langsung mampir. Kira-kira mulai dari Pundi, Mbak? Oh, yang mana, Mas? Yang ini, yang ini? Kalau yang ini jenis Singonium, Mas, bukan Keladi. Oh, bukan pelas. Iya, kalau yang Singonium ini... Singonium. Iya, jenis Singonium. Kalau yang ini, Keladi Lilliput. Lilliput. Kalau yang ini jenis hybrid, Kak, jadi persilangan yang belum ada namanya. Hybrid? Iya. X ini ada. Belum, masih no name. No name. Kalau yang ini, Fanny Monson. Fanny Monson? Iya. Bentar, Mbak. Main, kameramen juga main, ya. Ini jenis Fanny Monson. Ini juga sama. Ini semua sama, Kak. Iya. Keunikannya dari Fanny Monson, ya? Kalau dia nanti, kalau warnanya, misalkan lebih panas, coraknya itu dia lebih terang, Kak. Jadi warnanya dia putih, kulatnya merah ini lebih tajak. Oh. Pink. Kalau yang ini belum jadi, Kak. Jadi nanti kalau dia panas, airnya dapat, vitaminnya dapat, nanti mutasinya seperti ini. Oh, bisa mutasih, Mbak, ya? Iya. Jadi kalau ini masih mudanya. Kalau ini sudah agak remaja, tua-tua gitu. Terus lanjut, terus ini? Kalau yang ini red rafless. Red rafless. Keunggulannya apa, Mbak? Keunggulannya apa, ya, Mas Jobes? Pokoknya abang. Pokoknya abang. Pokoknya cantik, ya. Biasanya ibu-ibu lebih suka dia lebih warna ke merah. Ke merah-merahnya, ya, tak. Banyak warna merah aja, ibunya pasti banyak yang kertas. Baper kalau lihat warna merah, pokoknya, kertas-kertas yang merah juga bisa. Terus apalagi ini? Kalau ini pink ratana. Pink ratana. Pink ratana. Terus lanjut? Kalau yang ini red jaguar. Red jaguar. Banyak sekali ternyata, ya Allah. Kalau ini, Infinity. Infinity. Waktunya film. Infinity lanjut, Niki. Kalau ini, Galaxy. Terus? Ini, Keladi Keris. Keladi Keris. Bentar, Mbak. Hei, kawan-kawan. Men, hadap ke sini, men. Nah, itu. Namanya banyak sekali sampai saya capek ini. Banyak. Jadi, semuanya ini macam-macamnya banyak sekali. Namanya juga beda semuanya? Iya, beda semuanya, Mas. Beda semuanya. Lanjut. Kita absen nama lagi. Kalau ini bercak darah. Bercak darah. Extreme. Warna namanya bagus, ya. Oh, bercak darah. Kalau ini sama, Fanny Monson. Fanny Monson. Ini Mutiara. Mutiara. Ini Caroline Wharton. Caroline? Wharton. Wharton. Ini wayang. Wayang. Kok, dinamakan wayang, kenapa? Saya juga kurang tahu. Dalangnya nggak ada, Mas. Tapi wayangnya masih di sini, sudah ada. Masuk, Pak. Lanjut, ini? Kalau ini seksi pink. Seksi pink. Ini saya kayaknya minat, ini. Seksi pink. Kalau ini daunnya mudah itu, Mas. Gitu rentur. Dan tipis. Jadi perawatan ekstrak. Kalau apa namanya kelas-kelajian ini, perawatannya beribun, Mbak? Kalau saya cukup. Kalau dikasih, apa, pupuk gitu aja, Mas. Sama direndam, juga taruh air begini aja. Kalau di rumah gitu. Bisa taruh di tempat panas atau enggak? Kalau panas, dia lebih suka kayak gimana ya, Mas. Kayak open. Nggak panas, nggak dingin. Jadi sedang. Oh, iya. Jadi kalau panas, nggak langsung terpapar, nggak langsung. Jadi di bawah paranet. Oh, gitu. Terus lanjut ini? Ini infinity sama. Infinity? Iya. Infinity. Terus ini? Kalau ini white knick. White knick? White knick. White knick. WK biasanya, menyebutnya. WK. White knick. Lanjut. Ini sama? Sama, yang ini baret. Baret. Baret merah. Sama. Ini juga sama. White knick. Ini mutiara. Nah, ini keladi balon, Mas. Keladi balon? Iya. Lanjut. Ini sama baret. 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 Caroline Wharton. Sama funny moons. Funny moons. Lanjut. Ini ada jenis yang lain? Ini jenis autumn. Oh, ini jenis autumn. Jadi, ini kalau tokusnya banyaknya di alami, Mas. Keladi. Iya. Terus, hari ini yang kira-kira yang paling booming? Kalau menurutnya yang banyak yang mana? Kalau sekarang yang lagi booming itu jenis Thailand-an, Mas. Yang mana, Mas? Tapi barangnya sudah habis di sini. Sold out. Sudah sold out, iya. Ini ada jenis-jenis yang lain selain ini? Ada. Lakinya? Ini ada red clone. Ini jenisnya? Ini jenis peladi juga. Ini red clone namanya. Red clone. Red clone. Iya. Terus ada yang lain lagi? Kalau ini jenis Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi. Harganya, wuh. Lanjut, enggak ada yang lain lagi? Ada. Kalau yang ini Anoman Obong. Anoman? Anoman Obong. Anoman Obong. Iya. Mata? Sekarang, Ben. Besarnya enggak dibawa. Oh, iya. Ini yang paling banyak yang dikali orang. Sekarang Sikul. Sikul juga lagi booming. Harganya pun juga mahal. Iya, enggak mahal sih. Dua lembar. Apa-apa guru? Terus? Miss Mufet. Nambak? Miss Mufet. Miss Mufet. Miss Mufet. Iya. So sweet. Kecil-kecil. Tapi... Tapi rawit. Kalau ini Leopard. Leopard. Iya. Total-total. Leopard. Terus yang lainnya? Kelaginya apa? Itu kelaginya. Kalau yang ini jenis sensifera. Sensifera seru yang saminya ini? Ini... Bukan. Kalau ini termasuk... Lompong juga sih. Termasuk kelaginya. Senteh variegata. Senteh variegata. Kalau di tempat saya buat sayur. Iya, benar mas. Oke, oke. Terima kasih, Mbak, atas infonya. Iya. Juga kemanfaat. Iya, amin. Terima kasih kurang kali ada yang pengen main-main ke rumahnya, Mbak, untuk melihat yang ini. Silahkan, Mbak. Iya, mbak. Nanti saya tuliskan kaitu namanya. Iya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih, kawan-kawan. Itu dulu liputan dari kami terkait pameran tanaman ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.